renyah, enak, pas semua ini kacangnya sebanyak 200 gram ya teman-teman jadi kita mau potong dulu ya jadi teman-teman aku potongnya begini ya nah aku potongnya itu teman-teman bukan dibelah ya dipotong dua jadi kayak di tengah-tengah itu dia kayak oh apa kayak bolong gitu ya halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan keluarga Inden teman-teman hari ini aku mau masak ya hari ini aku coba mau masak peyek karena besok temanku ada yang dateng ya jadi aku mau kenalin ke mereka masakan Indonesia jadi ini aku bahan-bahan ini ada ketumbar terus kaldu ya kaldu bubuk ini tepung tapioca ini dua sendok makan terus daun jeru ini kira-kira 10 lembar teman-teman terus ini bawang putih bawang putih ini sebenarnya dua ya karena ini kecil-kecil jadi aku aku bikin tiga ya jadi ini yang besar yang kecil jadi tiga terus ada kencur terus ini santan santannya teman-teman aku bikin ini yang 400 ml ya 400 ml tapi karena dia cair jadi makanya aku bikin semua nanti terus ada garam terus kacang kacangin 200 gram tadi udah aku potong-potong sama tepung beras ya tepung berasnya ini 250 gram oke teman-teman ikutin kita ya mau potong-potong daun jerunya dulu ya ini dibuang begini teman-teman batang-batangnya terus nanti aku baru potong kecil-kecil ya ini teman-teman kalau di Denmark itu kita kan gak ada daun jeruk ya jadi kita belinya itu yang oh yang beku begitu jadi ini udah kita ambil dari freezer makanya dia lemes-lemes begini ya gak fresh karena memang disini gak ada kan yang jual yang begini yang adanya itu di kita belinya itu nanti ke toko asi ya jadi teman-teman begitulah kita di Denmark ya kita harus oh apa namanya bisa masak apalagi kalau disini kan gak ada jual makanan kita jadi kita harus pintar masak kalau kita kangen makanan kita jadi kita bisa masak sendiri ini baru pertama kali aku masak peyek teman-teman biasa ya kalau masak itu aku lihat di Youtube karena aku juga pengen memperkenalkan ke teman-teman teman-temanku yang besok yang datang itu gak ada orang Indonesia jadi makanya aku mau kenalkan makanan kita mereka itu orang Filipin Jepang Malaysia kalau ikut besok ada yang Thailand kalau jadi ikut kalau dia gak sibuk terus kita beginikan ya teman-teman biar cepat ya nah ini kita potong-potong sampai halus-halus ya teman-teman terserah teman-teman sih kadang ada orang gak suka gak begitu suka halus ya teman-teman ini harta karunku ya satu-satunya di Denmark ini kemarin ulekannya ini aku bawa dari Indonesia jadi ini sangat berharga bagiku karena disini gak ada jual yang begini ya teman-teman nah ini dia udah halus ya begini aja nih aku sih kalau aku sih sukanya kalau agak gak halus-halus banget ya teman-teman kalau teman-teman mau halus lebih halus juga bisa bisa nah sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya teman-teman kita belajar memasak ya aku juga baru pertama sekali masak baik ya teman-teman mudah-mudahan berhasil ya kita masukkan santannya teman-teman terus kita masukkan telurnya masukkan daun jeruknya ya teman-teman jeruk terus masukkan tapioca terus terus masukkan tepung berasnya teman-teman wow aduk-aduk aduk-aduk nah sekarang kita panaskan wajannya ya teman-teman kita panaskan wajannya kita isi minyak tunggu sampai panas nah aku caranya begini aku ambil terus aku masukin kacangnya ini kira-kira satu sendok makan ya terus satu aduk-aduk itu biar mereka masuk ya kacang-kacangnya itu masuk ke dalam tepung-tepungnya lalu kita goreng ini kita goreng ya satu centong satu apa ya namanya satu centong gitu ya teman-teman aku kurang tahu sih bahasanya apa satu sendok begini nah kalau aku itu gak begitu suka pakai minyak banyak teman-teman karena aku pikir sayang ya minyaknya ntar kalau udah habis ini kan gak kepakai juga kan jadi aku selalu kalau menggoreng itu pakai minyak sedikit nah ini setelah kuning ke coklat-coklatan bisa kita angkat ya ini kameranya goyang-goyang nah ini begini kita angkat terus lanjut goreng lagi teman-teman nah ini kita goreng sampai habis ya cara sudah jadi teman-teman ini enak sekali boleh deh dicoba resepnya gak menyesal renyah enak pas semua oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya bye oras selamat menikmati selamat menikmati